Tuh, liat gak tuh? Cakep banget sih dan empuk banget. Tuh ya, kopi. Mana kopi? Hai guys, welcome back to my channel Bitahoo. Nah, hari ini kita akan bikin another donut series. Gue hari ini akan ajarin kalian cara bikin glazed donut yang super-duper enak. Dimakan pakai kopi hitam tuh bener-bener hit the spot banget. Dan bikinnya super-duper gampang. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bikin donut. Donut yang empuk banget, bikinnya gampang. Dan lorah itu bakal ada sugar coating, tau gak? Sugar glaze yang di toko-toko terkenal itu. Yang kalian sering ketemu di coffee shop. Jadi pertama-tama kita akan bikin dough-nya. Dough-nya udah jadi digoreng. Dan kita akan lanjutin dengan bikin glaze. Dan jangan lupa rasa pil lengkapnya. Kalian cek aja di description box. So, pertama-tama ini basic cara gue bikin roti pada umumnya. Gue tim air dingin ya. Gue pakai susu dingin di sini. Karena gue suka long fermentation. Dan juga rotinya gak cepat asem atau gak bau ragi. Ini sebenarnya idealnya pakai susu. Karena pastinya lebih gurih. Jadi kalau memang pakai air juga sebenarnya gak masalah. Cuma gue sarankan pakai susu cair yang full cream. Biar lebih enak. Dan di sini kita menggunakan 2 butir kuning telur. Kenapa gue pakai kuning telur? Itu pastinya lebih rich, kuingnya lebih enak. Tapi misalkan kan kalau 2 butir ini kan 30 gram kuning telur. Kalau kalian yang mau lebih ekonomis, mungkin yang mau jualan. Bisa juga diganti dengan 30 gram keluar utuh gak masalah. Di sini gue menggunakan tepung terigu protein tinggi. Alias tepung untuk bikin roti. Ya bukan tepung roti panir ya. Beda ya. Kita masukin. Dan kayak biasa gue selalu akan campurkan dengan ragi instan. Biar dia gak kontak langsung dengan garang. Kita masukin juga. Ini mau pakai tangan sebenarnya juga boleh. Cuma lagi pegel jadi pakai mesin aja. Oke ini kita akan aduk. 45 detik sampai 1 menit. Biar dia itu nyampur dulu. Aduk. Tunggu bentar. Oke kita masukin juga gula pasir. Garam. Kita aduk bentar bahan-bahan keringnya. Terus di sini kita masukin juga 2 butir kuning telur. Jadi nyampur-nyampur doang sih sebenarnya. Nanti aduk sampai halus pas terakhir. Sambil kita aduk si telurnya, perlahan kita akan masukin susu cair. Oke. Asal di nyampur aja seperti ini, kita boleh masukin mentega tawar yang sudah room temperature. Itu dalam bag ya. Kita masukin. Aduk sampai rata dulu. Nanti kalau di nyampur, baru kita naikin speednya ke speed yang medium. Oke ya. Sampai di nyampur dulu kayak gini ya. Ini adunannya masih kasar banget karena luternya itu belum kebentuk. Nah sekarang kita akan aduk di speed medium sampai dia itu halus aja permukaannya. Jadi luternya mulai kebentuk ya. Oke. Nanti kalau dia mulai kalis, otomatis dia punya adunan akan terlepas daripada mangkoknya juga. Oke. That's it. Kalau kalian lihat. Tuh dia itu udah lepas daripada bowlnya. Itu udah cukup banget. Jadi itu kalau tadi kan lengket banget kan. Nengket. Guternya waktu bentuk. Saat dia udah cukup, dia itu mulai lepas daripada mangkoknya. Ini langsung aja kita angkat. Tuh ya. Pokoknya lihat nggak? Sampai permukaannya halus aja kayak begini. Jadi nggak usah lah. Cek kalis apa nggak kalis ya. Cukup ini. Dan sih, seperti biasa, kita akan poles mangkok dengan mentega. Biar dia itu nggak lengket. Tuh ya. Biar dia itu nggak lengket. Akan kasih mentega juga. Adonannya kita akan angkat. Pastikan udah nggak ada. Tapi karena dia emang adonannya sudah halus, dan sudah kalis juga. Jadi dia itu bersih kayak gini. Ya. Ini kita akan sisihkan. Ini kita akan bulatkan adonannya seperti ini. Ya. Taruh di mangkok. Dan kita akan tutup di rest selama 30 menit. Oke. Sampai dia ngembang. Oke. Sudah 30 menit. Tuh ya. Udah double in size. Sekarang kita akan timbang adonannya. Per piece-nya 35 gram. Kita bikin donut, tapi gue nggak pakai cetakan biar lebih irit. Ya. Jadi, di sini gue akan poleskan mentega. Biar kita bisa tumpahkan adonannya ke sini. Oke. Ya. Sudah ngembang. Nah, ini timbang 35 gram. Adonannya fluffy banget. Oke. Terus kalau udah, kita akan resting kedua. Jadi, resting kedua ini kita akan diamkan 15-20 menit sampai dia emang-emang. Ini akan menghasilkan donut yang pasti lebih fluffy, dan juga karena di resting, dia rasanya lebih enak. Jadi, yang buat yang donut-nya cuma 1 kali resting, sebenarnya bisa. Cuma gue suka di resting berkali-kali. Ini tuh untuk develop dia punya rasa. Kita burutin. Jangan lupa, ini dikasih mentega ya. Biar apa? Biar nggak lengket. Ya. Ya. Adonannya tuh fluffy banget. Oke. Jadi, kita pastikan dia tuh kasih mentega biar nggak lengket. Kita akan susun. Kasih agak jarak sedikit. Ini gue dapetnya itu dapet 13 piece. Dan tutup, kita akan resting kedua. Ini tuh 15-20 menit sampai dia itu mengembang. Oke. Oke. Setelah 15-20 menit sudah mengembang. Seperti ini. Di sini kita akan pipikan, dan kita akan tabur dengan tepung. Jadi, ini resting final sebelum kita goreng. Tapi, di sini kita akan pakai cetakan. Nanti setelah mengembang, gue akan tekan tengahnya dengan sweet, biar di bulut. Baru kita akan goreng. Ini akan agak lama ya. Gue siapin baking paper, biar nanti kita gampang ngangkat adonan donut yang sudah mengembang. Ini kita akan taburi dengan tepung dulu. Di sini. Oke. Kita ambil satu adonan yang sudah mengembang. Oke. Terus ini, kita tepungin. Dan kita akan pipihkan. Jadi, fungsinya cuma kita akan buang udaranya aja, biar dia itu tidak gelembung ya. Jadi, pastikan sampai nggak ada bunyinya lagi. Ya. Kertas. Kita kasih tepung juga. Biar dia itu nggak nempel. Amit-amit kan, udah capek-capek bagus. Bikinnya udah bagus-bagus. Toto-toto nempel di kertas kan, sedih juga, mesti ngulang. Oke. Sampai dia pipih seperti ini. Taruh di atas kertas kayak gini ya. Oke. Jadi, itu seperti ini. Sekarang kita akan tutup dan kita akan rest. Ini final proofing sebelum digoreng. Nanti gue akan bolongin setelah sebelum digoreng. Karena kalau dipotong sekarang, dia ngembang suka hilang gitu bolongnya kalau menurut gue. Jadi, kita tutup kayak begini. Nah, ini kan gue akan rest di ruangan yang nggak ber-AC. Ruangannya lembab kalau bisa. Jadi, kalau ruangannya semakin dingin, pastinya kan lebih lama ngembangnya. Kalian bisa banget taruh di proofing box dia itu akan lebih cepat mengembang di keadaan lembab dan lumayan agak-agak hangat gitu ya. Jadi, kita akan tunggu sampai dia itu mengembang 2 kali. Oke, ini sudah resting. Total restingnya itu jadi 45 menit. Tapi kalau misalkan sampai 1 jam, kalian cek sendiri aja. Kalau udah, tengahnya akan gue potong dengan spuit yang dikasih tepung. Gue suka dipotong setelah ngembang karena biasanya takutnya kalau kita potong dari awal, dia suka menciut obangnya. Oke, ya. Ini kita goreng di api kecil biar dia itu tidak gosong. Kita ambil dari yang pertama. Tuh ya. Cakep banget, kan? Ini karena kita pakai tepung, lebih gampang diangkatnya. Ini fluffy banget ya, T. Kita akan goreng. Oke, masukin terus. Ya, kurang lebih kita bisa masukin 3 atau nggak, 4 lah ya. Oke, ini kita putar-putar biar tetap bulat. Apinya jangan terlalu besar. Dan ini biasanya gue timer 2,5 menit persisinya. Jadi, kita akan timer pakai handphone di api kecil ya. Oke ya, udah 2,5 menit. Kita balik. Tadang, cantik sekali. Tuh ya, ada ringnya. Sama ya, sisi hatu halawai kecil di 2,5 menit. Api paling kecil. Oke ya, udah 2,5 menit. Tiriskan. Tuh ya, cakep banget. Ada ringnya. Donut yang bagus kayak begini. Ini kita akan angkat dan kita akan tiriskan biar dia itu tidak terlalu berminyak ya. Oke, sekarang donutnya udah siap. Kita akan bikin bagian terbaiknya. Kita bikin glaze donutnya. Jadi, disini kita itu akan menggunakan gula halus khusus topping. Jadi, kayak icing topping namanya. Nah, itu kalau di e-commerce banyak ketikanya icing topping sugar lah. Ya, kalau udah seperti ini kita akan campurkan dengan mentega tawar yang sudah dilelehkan. Ya, jadi biar ada rasa-rasa butteringnya juga. Masukkan. Tapi gue nggak suka terlalu banyak biar nggak terlalu berminyak. Dan, disini kita akan kasih juga vanilla extract. Jadi, kayak vanilla glaze gitu. Kita kasih. Oke. Kira-kira sandok tehnya biar dia wangi. Nah, untuk si susunya disini gue akan masukin kira-kira sih ya. Ini pakai estimasi karena kita akan bikin sampai konsistensi yang diinginkan. Dia itu kayak tin, cair, tapi bisa drizzle. Jadi, jangan tahu tebal, jangan tahu tipis. Tapi, kalau misalkan semakin adonannya makin encer, pastinya coatingannya akan makin tipis. Kalau makin kental, coatingannya akan makin tebal. Jadi, sebenarnya kalau masalah glaze itu seserah kalian selera masing-masing sukanya tebal atau tipis. Ini gue pakai susu full cream. Kita kasih dulu kira-kira dosen aku makan dulu. Terus, tinggal kita cek dulu ya konsistensinya. Kita aduk. Oke. Dan, hasil akhirnya jadinya itu seperti ini. Dia itu tin, cair, tapi itu bisa kayak di drizzle gitu. Cukup ya. Donutnya kita akan masukin. Jadi, kayak gini. Terus, kita balik. Terus, kita angkat. Disiriskan deh. Oke. Taruh sini, biar dia itu turun dressingnya. Jadi, nanti pas. Nggak tahu tebal, nggak tahu tipis. terus. Oke, kita mau cobain. Empuk banget. Glace-nya tuh just nice. Gue bikin nggak terlalu tebal. Dan ada bau vanilanya. Donutnya sendiri tuh empuk banget. Dan ini, kalau kalian suka glazed donut, makannya wajib banget pakai kopi hitam. Ini tuh enak banget. So, itu dia glazed donuts yang enak banget. Teksturnya tuh empuk. Dan juga, kalau tinggal vanilla glazed itu enak banget. Dimakan bareng kopi hitam pasti pecah banget sih. Dan, jangan lupa juga komen di bawah. Kalau kalian ada segmen, konten, resep, whatever this, komen yang gue pasti baca. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag pada Instagram. Until next time. Sub indo by broth3rmax